Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di daerah Cengkareng. Para pelaku berjumlah dua orang, dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dan kunci led tertes sebagai alat untuk mencongkel motor. Pada saat penangkapan, salah seorang pelaku berinisial HR berupaya melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam. Sehingga aparat kepolisian akhirnya melakukan tindakan tegas dan tak terukur kepada tersangka dan salah satu tersangka harus dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Barang bukti yang didapat dari kejahatan mereka adalah sebuah motor pelaku dan korban, kunci T, senjata tajam, dan tiga peluru di dalamnya. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Pada saat kita akan mengamankan pelaku inisial HR dan FL, salah satu pelakunya itu mengeluarkan senjata api. Mengeluarkan senjata api yang berupaya untuk menghubungkan petugas para sakit itu. Kemudian karena membahayakan jiwa petugas dengan tindakan tegas dan terukur, pelaku, salah satu pelaku inisial HR, ini meninggal dunia pada saat di bawah rumah sakit. Kemudian yang saudara tersangka 1 FL ini berhasil ditamankan. Pasal dipersangkannya di pasal 363 dengan ancaman hukuman sekitar tujuh tahun penjara. Barang bukti ada sepeda motor, si pelaku sendiri yang ditamankan. Kemudian sepeda motor korban yang berhasil ditamankan. Juga ada kunci letter P dan satu kuncuk senjata api rakitan, inis revolver, dengan tiga butir amunisi. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu melaporkan. Terima kasih telah menonton!